Intro Selamat pagi Bermisah Vibis News Kembali lagi bersama saya Woy Sedarta dalam program Vibis Morning Call Bursa Samudonesia pada pedang kemarin tampak berakhir melemah IISG sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah yang baru lagi di posisi 4825,699 Namun akhirnya harus ditutup merosot sebesar 1,04% ke posisi 4761,461 Sementara itu Bursa Samudstreet pada pedangan dini hari tadi tampak ditutup mengalami penguatan Dimana indeks Dow Jones tercatat naik sebesar 0,27% ke posisi 14127,82 Lalu indeks S&P 500 juga tercatat menguat sebesar 0,46% ke posisi 1525,20 Lalu indeks Nasdaq tercatat naik sebesar 0,39% ke posisi 3182,03 Bursa Samudonesia pada pedagangan pagi hari ini juga secara umum dibuka menguat Menguatnya Bursa Samudstreet dan Bursa Samudonesia pagi ini tampaknya didorong oleh meningkatnya spekulasi Bahwa The Fed akan melanjutkan kebijakan stimulusnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat Dengan begitu setelah mengalami koreksi pada pedagang kemarin ISG pada pedagangan hari ini diperkirakan berpeluang untuk rebound Resistance diperkirakan akan ditemukan pada kisaran 4870 Sedangkan support dapat ditemukan pada kisaran 4750 dan kisaran 4700 Samza mengkiranya menarik untuk diperhatikan pada pedagangan hari ini Antara lain saham Ace Hardware Indonesia, saham AKR Corporindo, saham Kalbe Pharma, dan saham Wijaya Karya Baik demikianlah Vibis Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Vibis Terima kasih telah menonton!